Selanjutnya, yang keenam, sanksi pidana hukuman had sampai boleh dibunuh adalah zindiq. Yaitu orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Ini nama lain dari nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Ada enam kan mendustakan Rasulullah. Dia enggak meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi ngakunya Muslim. Muhammad itu bukan Nabi terakhir misalnya. Ini nifak i'tiqadi. Atau mendustakan sebagian ajaran yang diajarkan Rasulullah Rasulullah atau membenci Nabi Muhammad atau membenci sebagian dari ajaran Rasulullah misalnya membenci jenggot, membenci cadar. Yang kelima, merasa senang dengan kemunduran Islam. Dan yang keenam, tidak senang dengan kemenangan Islam. Kebalikannya. Nah ini namanya nifak i'tiqadi yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. lah terus apa bedanya sama kafir? Kenapa ada kafir, ada munafik, ada zindik? Apa perbedaan kafir, munafik, dan zindik? Kalau orang yang menentang ajaran Islam, tidak mau mengakui kebenaran Islam, tidak juga mau menerima ajaran Islam, nah itu kafir. Baik secara zahir maupun batin, dia menolaknya. Itu kafir. Kalau dia mengakui di lisan ajaran Islam, tapi hatinya mengingkari, itu namanya munafik kok. lah kalau zindik, kalau dia mengakui secara zahir dan batin, tapi dia sering mentakwil perkara dalam agama Islam yang sudah valid. Misalnya, tentang zina. Oh yang namanya zina itu, kalau terjadi atas dasar paksaan. Si perempuannya tidak mau dipaksa. Itu zina. Tapi kalau melakukannya atas dasar suka sama suka, itu bukan zina katanya. Ada juga yang mengatakan zina itu kalau melakukannya di tempat umum, di tempat terbuka. Tapi kalau melakukannya check-in hotel, di tempat tertutup, itu bukan zina. Nah ini namanya zindik ini orang. Walaupun dia mengakui Islam itu agama yang benar, secara zahir, batin juga. Cuma ya tadi, dia banyak menakwilkan perkara-perkara yang sudah jelas dalam agama ini. Misalnya sholat, wah sholat itu tidak harus ruku, sujud, nungging-nungging gitu. Tidak. Cukup orang itu eling, sadar akan kekurangan dirinya, tidak sombong, sering berbuat baik, itu sudah cukup. Nah ini namanya apa? Zindik. Nah itulah perbedaan antara kafir, munafik, dan zindik. Nah zindik inilah yang dalam hukum Islam bisa sampai dihukum hati. Contoh tadi itu, kan pernah rame ya, bahkan dia termasuk dosen di sebuah perguruan Islam di negeri kita. Tokoh, dianggap tokoh Islam, tapi statementnya seperti itu. itu namanya zindik. Kalau dia tinggalin negeri Islam, dipanggil itu sama hakim, dia mau tobat, ya, atau tidak. Karena disini, ba'da istitabatihim. Si zindik ini dihukumati kalau sudah dimintai tobat. Dihilangkan subhatnya. Kenapa kamu berpendapat demikian? Apa lanasannya? Apa dasarnya? Oh ternyata dia banyak subhat, dihilangkan dari subhatnya. Kalah argumentasinya, harusnya tobat. Kalau dia gak mau tobat juga, tetap kekeh di atas pendiriannya, baru dia dihukumati. Gitu ya. hada firaqun mustaqim. seseap. 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 Terima kasih.